Dreamers video number 1 streaming radio in Indonesia Hai Dreamers selamat sore Hari ini di showcase Bakalan ditemenin sama Sasha Dan Sasha hari ini gak sendirian Karena sudah kedatangan Kakak cantik Yang pastinya suaranya Bagus banget Dreamers Dan enak banget buat di dengerin Langsung aja kita panggil Ini dia Kak Reva Hai Kak Sasha Hai Dreamers Apa kabar Kak Reva? Alhamdulillah baik, kasih siapa kabar? Baik Alhamdulillah, wah suaranya bener-bener Mirip aku ya lembut Kak Reva boleh say hi ke Dreamers Yang lagi dengerin kita sekarang Dan yang lagi nonton kita sekarang juga boleh say hi Hai Dreamers Apa kabar semua Nah Btw aku mau say congrats Juga buat Kak Reva Untuk collectnya Luar biasa sama Jeremy Passion ya Betul, thank you Thank you Itu gimana sih Kak Kok bisa tiba-tiba Ke Reva Collect sama Jeremy Passion? Awalnya ya? Awalnya Spil sedikit aja nanti kita Akan lebih lengkapnya selanjutnya Mungkin karena biasa ya Aku suka nyanyi-nyanyi cover Terus dia Menemukan aku dari video-video ku Disitulah Dia baru DM aku Karena mungkin merasa tone suaranya cocok Karena begitu Jadi dari situ dia ajak lah Dia DM aku Si Iya dia DM aku Lalu dari situ terjadilah si kata ini Oh Berarti emang Awalnya Karena Si lagu ini Oh iya iya Oh iya iya Karena emang awalnya Sudah melihat Kak Reva ini Suka cover Iya Ternyata lihat emang aku suka nyanyi-nyanyi cover Dan yang lain Mungkin Kalau yang dari dia cerita ke aku sih Lebih ke tone suara ya Mungkin untuk beberapa penyanyi-penyanyi senior Suka bilangnya tuh tone suara itu penting Oh Karena punya orang tersendiri Iya betul Kata dia gitu Dan Mungkin Dia yang lebih tahu Untuk gimana tone suara penyanyi siapa kak yang cocok dengan suara dia Iya Iya Dan dia rasa suara aku cocok dengan dia Dari situ lah Dede aku Oh Nah berarti emang Kak Reva ini Sudah memasuki dunia permusikan itu udah dari kapan? Sebenernya aku tadinya Bukan dunia permusikan Aku sebenernya kuliah desain interior kak Oh Jauh sih Jauh Cuman masih art ya Iya Cuman dari situ Aku lulus tuh covid-19 Dari situ jadi Aduh ngapain ya Ya udah tuh Tersalulah hobiku bernyanyi di Social media Oh Jadi awalnya nih hobi Iya Terus dari situ lama-lama Ketemulah mutualan-mutualan temen-temenku yang Ada di industri musik di Indonesia Terus aku ketemu seorang produser yang Mau gak coba bikin lagu Terus itu aku coba sembang pertamaku Tahun 2021 Alar biasa Emang kalo di covid-19 itu ada Baik ya karena suka mengunculkan Iya Hobi-hobi yang terpendam Akhirnya jadi tersalurkan ya Iya betul masya Allah Ternyata Lupa Iya Prosesnya berapa lama setelah Kak Reva di DM dan akhirnya sampai Colet Membutuhkan waktu berapa lama Lumayan cepet lagi Kak kita Waktu itu aku di DM dia tuh akhir September Terus 2023 2023 Jadi Lalu bulan depannya tuh November Kita mulai kerjain semuanya Dan Di Desember juga gak bisa full Kita fokusin ini Karena dia punya lebaran dia Which is Christmas Dan abis itu ada tahun baru Oh jadi banyak potongnya ya Iya Jadi lumayan cepet sih Waktunya dari September akhir itu November baru mulai Sampai kita harus udah rilis Februari awal Februari bulan Jadi untuk Dari di DM pertama kali Sampai akhir rilis Itu sebenernya Terhitung Tiga empat Tiga bulan Iya sih Karena punya kepotong-kepotong Iya Luar biasa Kalo gitu Tapi Menemukan kesulitan Kesulitan gak sih Selama proses Dari awal Sampai akhir-akhir rilis Dari awal sampai rilis Lebih ke Mungkin karena First language aku bukan bahasa Inggris First language Dia bukan bahasa Indonesia Jadi Ada barrier itu Dimana kadang-kadang Oh miskom lagi Kiranya ini dia Kiranya itu Kayak gitu-gitu Atau juga ya Karena kita Beda negara Jadi Untuk komunikasinya Mau gak mau Harus semuanya tersampaikan dengan baik Dengan si online ini Cuma kebetulan Kak Fun fact adalah Mau tanggal Apa nih Karena Aku adalah introvert Oh ya Aku adalah introvert Jadi semua ini berlangsung Sampai lagi itu udah jadi nih Hanya by text Aja Gak pernah Call atau Seenggaknya zoom lah ya Atau video call whatsapp Gak ada Kok bisa Gitu Bisa Dreamer gini-gini Gitu Gitu Jadi Gak awalnya aja Aku tuh Gak ngira kalo Gak ketemu ya berarti Iya Selamat buatan lagu tuh Engga Iya Dan ini yang ternyata Lebih bikin shock Gak ada video call Gak ada meeting Video call Gak ada meeting Malah aku terbaru pertama kali call itu Setelah lagunya udah jadi Terus kita harus ngomongin Oke Cara promo kamu gimana Cara promo aku gimana Oke Akhirnya lah kita teleponan Dan itu lagunya udah jadi Jadi Itu adalah sesuatu yang unik sih buat itu Keren banget Ada gak sih Kak yang Koleh-koleh Yang by text doang kita Ada gak ya Aku aja kaget loh Jadi ini Callan pun gak ada Gak usah video call Call pun gak ada Gak Kok bisa tapi itu keren banget Jadi semua By text Kalo Iya semua by text Masih ide atau apa juga semua by text Iya by text Dan kayak mungkin lebih ke Ngirimin voice message Yang kayak Oh iya ide nada ini Oh iya Sampai segitu aja Oh Untuk bener-bener menyatukan dan segala macemnya Semua terjadi Setelah kayak Masing-masing dari pihak aku rekaman sendiri Ah Dari pihak dia rekaman sendiri Terus untuk menggabungkan Meng-sinkronize semuanya Di Di proses akhir aja gitu Mana yang lebih Oh mana ya yang terdengar lebih oke Kayak gitu nih tuh Jadi baru bener-bener ngobrol tuh Setelah lagunya Bener-bener udah jadi masternya Wah Keren banget Dreamers Gak ngira kalo ini Ternyata semua Di handle-nya by text Berarti emang dari Dua-duanya juga Keren banget ya Coba Boleh ke Reva juga ceritain Di balik ke lagu ini tuh sebenernya Menceritakan tentang apa Oke Lagu ini tuh menceritakan tentang Dua insan nih Yang mereka tuh Kayaknya Saling tau deh Mereka saling suka Oh ya Cuman Mereka terlalu Malu Dan terlalu Takut Punya resiko Untuk mengungkapkannya Sehingga Tidak terangkaplah itu Kalo Bahasa gaulnya sekarang Situationship ya Ehhh Iai ya ya ya.. Betul Lagunya tangit sih Aku mau nanya-nanya sedikit lagi Buat Kereva Baik dong Ngomongin tentang Lagu Kereva Dan juga Jalami Passion Mungkin selanjutnya akan Dibuat Music Video Amazon guys sekarang belum ada ya mungkin rencana kedepannya ada adakah keinginan mau dibuat music video kalau keinginan ada banget cuman untuk kepastiannya mungkin bisa di update-nya bisa ditunggu-tunggu aja di sosial bagi aku ya ah boleh jadi langsung tunggu aja update-an selanjutnya kira-kira akan rilis music videonya kapan bisa langsung cek nanti di sosial media karefa oke kan kalau karefa udah nih kolet sama Jeremy fashion kira-kira ada ngasih keinginan ngukolet sama artis-artis besar lainnya musisi-musisi lainnya mau banget dong kayak cuman untuk saat ini ya aku mungkin harus fokuskan ke karena aku gimana ya aku kesannya sekarang lumayan fokus ke Oke duet atau kayak kalau aku dari cover-cover kan lagu orang lain juga aku mungkin sekarang harus fokuskan kepada musikku sendiri atau menemukan warna sendiri juga ya kan udah dibuat aku nanti punya project-project bed lagi cuman aku nggak aku nggak menutup untuk kedepannya punya project-project bed lagi pasti banget mau banget dong karefa untuk deket-deket ini kira-kira ada project yang akan dijalani enggak sih project aku mungkin ke workshop-workshop untuk menciptakan karya-karya baru pastinya ya dan juga mungkin untuk kalau yang lebih dekat-dekat banget lebih ke media visit aja sih sekarang mungkin ada unexpected event kalau misalnya emang harus aku tampil mungkin nanti ada juga bisa aku update-up update juga di sosial media aku gitu kayaknya jadi paling penting adalah cek sosial media karefa hahaha betul oke karefa kalau gitu boleh juga sekalian ingetin ke dreamers kenapa nih dreamers harus banget dengerin lagu terbaru karefa bareng sama jaring passion harus banget karena aku tahu banget pasti kalau kalian relate dengan kisah cinta ini jadi kalau mau terwakili rasa hatinya bisa dengerin in all honesty by dreamers fashion featuring Reva Nabila hanya di digital streaming platform favorit kamu boleh promoin juga lagu-lagunya bisa denger gimana di sosial media karefa juga semua boleh sekalian kamu bisa dengerin lagu aku di Spotify di Apple Music ataupun bisa dengerin konten-konten cover aku juga di Instagram aku Reva at Reva Nabila dan juga di tiktok aku at Reva Nabila underscore yeay oke oke kali gitu thank you karefa Thank you Kak Sasha yang udah dengerin aku dan karefa yes thank you much Seperti itu kita langsung aja dengerin ini dia Raffa Nabila with In All Honesty Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!